Intro Oke, selamat datang di Beboop Studio Kali ini saya akan share caranya membuat dinosaurus yang lucu seperti ini Langsung saja ke video tutorialnya Oke, jadi untuk membuat sebuah karakter dinosaurus Seperti yang saya punya Seperti ini Nah, disini ada beberapa tahapan Membuat modeling Yang pertama itu ada tahapan blocking, detailing, dan juga coloring Nah, untuk tahapan yang pertama itu tahapan blocking Nah, itu tahapan untuk membuat sebuah tampilan karakter yang sederhana Dari objek-objek sederhana seperti ini Seperti objek kubus Kita blocking ini pertama-tama Kita akan membuat program yang dulu Setelahnya kita bisa menggunakan box yang sudah ada Kemudian kita size sedikit Program S Oke Kita keep dulu Kalau sudah seperti ini Kemudian kita akan buat bagian badannya Kemudian kita akan mengubahkan bagian badannya Oke, badannya bisa disini Kita akan shift Kemudian ke sub-d Kemudian geser ke belakang Sekarang bagian ekornya Sekarang bagian ekornya Sekarang bagian ekornya Sekarang bagian ekornya bisa kita duplikat dari kepalanya D, Y D, Y D, Y D, Y D, Y D, Y D, X, 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 X Kemudian juga kita buat bagian kartu Kita duplikat dari kepala nya D, Y 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 dan kemudian kita bisa duplikasi bagian kakinya kita bisa menggunakan modifier mirror untuk mirror objeknya kita bisa menggunakan bagian badan ini kita bisa duplikat bagian kakinya menjadi tangan kita bisa lagi kita atasin dan kita diretasi di sungguh XL kita selamukan untuk bagian badan, kita akan edit sedikit masuk ke edit mode, kita akan menggunakan addg click atau addg selection kita bisa aktifkan move nya dan geser ke yang bagian belakang, kita akan disunggu Y sedikit dan kita akan atasin disunggu Y ini sudah bagus kemudian kita ke bagian kaki kita masuk lagi ke edit mode ke bagian yang atas kita bisa perbesar kita akan menggunakan S, Y sama juga yang tenang kita akan menggunakan S, Y ada SX besar kurang lebih seperti ini hasilnya bagian bentuknya sama juga bisa dikirim S di rotasi disuruh X di lagu di atas yang sedih Oke, jadi ini tahapan blocking Kita akan lanjut ke tahapan selanjutnya Oke, selanjutnya yaitu kita akan ke tahap detailing Untuk di tahap detailing ini, kita akan menambahkan beberapa detail Seperti di gambar ini, referensinya Kita akan menambahkan tanduknya Matanya, bagian gigi dan mulutnya Sebagian bawahnya Oke, yang pertama kita akan membuat bagian tanduknya Untuk membuat bagian tanduknya Kita bisa duplikat dari bagian ekornya ini Dan shift D Dan ke sumber Z Nah, lalu kita akan menekan LTR Untuk mengembalikan rotasinya seperti semula Oke, kemudian S, Y Lalu perkecil sedikit Cukup Dan geserin ke bagian kepala yang belakang ini Dan shift D Z Karahkan ke bawah Seperti ini Kalau sudah, sekarang bagian yang atasnya Kita seleksi keduanya Dan shift D Z Ke atas Kemudian kita rotasi Sumbu X R X Sumbu X Beragat Dan geserkan ke bagian atasnya Kemudian ini juga Bagi geser ke depan Bagian depannya Oke Seperti ini Kurang lebih seperti ini Tampilannya Selanjutnya Kita akan membuat bagian mata Nah, untuk membuat bagian mata Kita bisa membuat dari HP Spear HP Spear Serpin Kita angkat ke bagian atas Dan tarik ke bagian Kanan Kemudian kita perkecil Sesuaikan saja Dan kita rotasi ke bagian Sumbu Y R Y 90 Oke, seperti ini Kemudian kita akan menambahkan Modifier Mirror Kita ke bagian modifier Add modifier Dan mirror Kemudian mirror Objectnya Kita bisa menggunakan Kepalanya ini Nah, jadi Jack matanya ada di Kedua Sisi Kiri dan kanan Oke, kemudian Kita tambahin Auto Smooth Oke Sudah Nah, jangan lupa Juga ke bagian Kakinya ini Kita berikat dari kaki S Z Kepalanya ini Z Kecilin Dan rotasi Di sungguh X 180 80 Gajik lagi S Z Terakhir disesuaikan S Y Kurang lebih Seperti ini Selanjutnya Kita akan menghaluskan Setiap bagian Tubuhnya Oke, yang pertama Kita akan menghaluskan Bagian kepalanya dulu Kita klik bagian Kepalanya Dan kita Tambahkan Modifier Subdivision Surface Kita tambahin Sampai ketiga Kemudian Rendernya Juga Kita Jadikan Tiga Oke Seperti ini Hasilnya Lalu Kemudian Kita ke Edit Mode Kita tekan Tab Dan kita Tambahkan Ctrl R Tambahkan Loop Cut Kemudian Ctrl B Di setiap sisi Ctrl R Dan Ctrl B Kemudian Ctrl R Dan Ctrl B Kemudian LTE Kemudian S X Biar Lebih Nerus Dan Klik kanan Set Auto Smooth Kurang lebih Seperti ini Kita geser Lagi Oke Sekarang Kita akan Menghaluskan Bagian Badannya Sama Seperti Kepala Kita akan Menambahkan Modifier Yang sama Kita bisa Menggunakan Shortcut Kita blok Dulu Kedua Objeknya Ini Objek Badan Dan Kepalanya Kemudian Ctrl L Copy Modifier Seperti ini Kita akan Fokuskan Dulu Menggunakan Garis Top Slash Kemudian Ke edit Mode Oke Kemudian Kita tambahkan Loop Cut Di bagian Tengah Kemudian Ctrl B Seperti ini Kemudian Di bagian Sampingnya Ctrl R Dan Ctrl B Jadi Lalu Lalu Bagian Tengah Tengah Di sini Yang Tarik Atas Oke klik R lagi untuk bagian bawahnya tekan slice lagi untuk kembalikan seperti semula kita masuk ke object mode lagi klik kanan add smooth oke selanjutnya di bagian kaki di bagian kaki sama klik kaki nya kemudian pilih bagian badannya yang ctrl L copy modifier kemudian di klik bagian kaki ke edit mode ctrl R kemudian klik kanan auto smooth sama yang lainnya juga kita bisa blok kaki tangan dan bagian ekornya kemudian yang terakhir bagian oke sementara bagian kaki dan tangan saja kemudian yang terakhir bagian kakinya oke yang kakinya ini belum ada kita modifier mirror nya kita tambahkan mirror dulu kemudian mirror objeknya di bagian badannya oke seperti ini sudah kemudian bagian kaki seleksi kaki tangan dan kakinya kemudian ctrl L copy modifier oke selanjutnya kita tambahkan lagi tab ctrl R seperti ini klik kanan auto smooth sama di bagian tangan juga tab ctrl R ini perkenaan auto smooth ini kurang ke atas menekan S Z oke jadi seperti ini lanjut kita tambahkan loop cut di bagian kakinya ini dan juga klik kanan dan juga bagian tangannya klik kanan set smooth oke oke lanjut ke bagian yang lainnya itu bagian ekor dan tanduk-tanduknya tanduk bagian ekor kita bisa menggunakan modifier bevel oke seperti ini ini amountnya kita gedein dan ini segmennya gedein juga ini saya empat cukup dan klik kanan set smooth seperti ini seperti ini segmennya digedein lagi oke oke seperti ini sudah kalau itu sekarang bagian tanduk-tanduknya kita bisa menggunakan copy modifier seleksi semua tanduknya kemudian seleksi bagian kontrolnya yang tekan ctrl-l copy modifier oke kemudian juga jangan lupa kanan auto smooth oke disini sudah kita selesai juga bagian kakinya j j j j j gede-gede ini sesuaikan saja sesuai selera saya tambahin loopcard lagi ctrl-r 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 agak ke bawah yang bagian atas terbesar terbesar sy sekarang bagian mulut kita kita bisa menambahkan dari bagian kepala ini ctrl-r 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 dapet 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 ctrl-r 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 ok di bagian sini kita bisa hilangkan ctrl-r 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 yang klik teks soft edge yang disini juga naro teks di soft edge jadi agak seperti ini yang lebih jadinya seperti ini Oh ya untuk bagian ekor kita jangan menggunakan kita menggunakan subdivision surface jadi intiga jadi lebih bagus oke sekarang untuk bagian giginya oke sekarang bagian mulut kita bisa menambahkan dari bagian kepala ini CFD kemudian Z kemudian S Z kemudian lebih kecilan oke peti ini sudah cukup oke ini di bagian sininya kita bisa hilangkan X X soft edge yang bagian ini juga tekan LTE dan klik X soft edge yang disini juga naro teks di soft edge hai 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 jadi siapa seperti ini hai 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 oh ya untuk bagian ekor kita jangan gunakan subdivision surface Hai jadi intiga hai 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 seperti ini aja jadi lebih bagus oke sekarang untuk bagian giginya Hai nah untuk bagian giginya kita bisa duplikat lagi dari bagian tanduknya ini safety yang bisa duplikat di sini kita bisa kecilkan hai 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 silin lagi Hai disesuaikan dengan mulutnya ya hai 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 kalau sudah kita tambahkan modifier mirror Hai dan mirror objeknya kebagian mulut hai 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 ya sedikit dikecilin lagi hai 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 sekarang kita bagian gigi bagian atasnya Hai sifatnya lagi Z yang dilokasi di sungguh X LX Hai hual Ohh hai 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 Rdx 180 Hai 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 eh Hai Ande i addiending sedikit dan ini bagian gigi yang bawah kita bisa menggunakan parent klik bagian giginya kemudian klik bagian bibir bawahnya kemudian tekan ctrl p object keep transform nanti ketika kita digeser giginya bakal ngikut jika geser babilnya jika bibirnya digeser giginya bakal ngikut seperti ini dirotasi di x bisa seperti ini kita perbaiki sedikit di bagian bevelnya sedikit lebih lucu kemudian bagian 1 kemudian kemudian dan klik kemudian ctrl L copy modifier dan bagian kepala agar sedikit digedain bagian sungguh x kemudian oke untuk pewarnaan kita terlebih dahulu ke bagian material preview disini oke sekarang kita tambahkan warna untuk bagian kepalanya dulu kita scroll ke bawah ke bagian material properties ini ada material ini sebelumnya dihapus dulu kemudian kita tekan new kemudian kita tekan new ubah bagian bagian badan setelah itu kita ubah base covernya jadi jauh seperti ini bagus sudah dan kita akan kopikan materialnya ke setiap bagian badan dan kaki tangan dan juga ekor badan dan bibir dan yang terakhir seleksi bagian kepalanya kemudian tekan ctrl L link material nanti semua materialnya akan sama dengan bagian kepalanya sekarang bagian tanduknya sekarang tanduknya tutup lagi buat material baru bagian bagian tanduk menjadi warna kuning atau sesuai selera kalian ya saya menggunakan warna kuning yang seperti ini leksi lagi semuanya kemudian tekan ctrl L link material sekarang kita akan membuat tekstur bagian bawahnya ini kita akan seleksi menggunakan face selection kita akan seleksi disini kemudian tambah material baru pilih disini kemudian cari yang tanduk kemudian assign kemudian assign berarti warna yang ini akan menikuti warna tanduknya ini satu lagi kemudian tanduk assign dan bagian ini juga tambah material baru disini cari yang tanduk kemudian assign sepertinya kurang gede kita bisa perbesar nsx oke sampai sini udah bagus material giginya ini samain aja dengan material kita ubah menjadi kita akan sekarang tambahin material untuk bagian mata untuk bagian mata kita bisa gunakan ini xray dan sebutkan seleksi addg kita tarik segini aja kemudian buat material baru kemudian buat new aja buat materialnya menjadi hitam base color kemudian buat menjadi hitam seperti ini bagian samping kemudian assign oke sampai sini sudah oh iya saya lupa untuk menambahkan kopak di bagian mata jadi untuk menambahkan kopak ini bagian mata kita tambahin modifier subdivision biar lebih mulus lagi jadi untuk bagian kopak kita bisa duplikat dari bagian matanya ini dan shift dan klik kanan agar kontriknya tetap di tempat kemudian kita tekan slash atau galis miring disini kita akan geser rotasi di Z R Z 90 kemudian kemudian kita ke edit mode edit mode kita seleksi semuanya kita pakai selection mode vertex saja yang titik seleksi semuanya hanya bagian tengahnya saja oke sudah bagian tengah saja kemudian X untuk hapus VSS oke ini sudah bagus kemudian materialnya kita ubah ini dihapus tutup kemudian menjadi badan ini lalu kita akan menambahkan material bagian sini di add material menambahkan material solidify thicknessnya kita perbesar dan yang offset kita ubah menjadi 0 jadi akan membesar seperti ini oke dan juga ini solidify kita geserin ke atas hasilnya akan lebih bagus seperti ini kemudian kita tekan slice lagi ke baris miling oke kelopak matanya sudah jadi kita bisa rotasi Rx misalnya Ry sedikit melek kayak gini oke dan kita juga bisa rotasi bagian matanya Rz agar melihat seperti melihat ke depan oke oke ini video nya sudah selesai oke kemudian tutorial dari saya sampai jumpa di video selanjutnya bye sampai jumpa di video selanjutnya kemudian sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya